Intro Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019 Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan BAP Sistem Persamaan Linear 2 Variable Yang mana soalnya adalah sebagai berikut Dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2 Jika dihitung roda keseluruhannya ada 248 buah Biaya parkir sebuah mobil adalah 5.000 rupiah Sedangkan biaya parkir sebuah sepeda motor adalah 2.000 rupiah Yang ditanyakan berapa pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada tersebut? Sekarang kita lihat penyelesaiannya Pertama, kita misalkan terlebih dahulu mobil itu adalah X dan motor adalah Y Dan ada persamaan X tambah Y sama dengan 90 Ini adalah untuk persamaan yang pertama Dan ada 4X tambah 2Y sama dengan 248 Atau bisa kita sederhanakan lagi Menjadi 2X ditambah Y sama dengan 124 Ini adalah persamaan yang kedua Jadi disini kita ada 2 persamaan Yang pertama ada X tambah Y sama dengan 90 Dan yang kedua ada 2X ditambah Y sama dengan 124 Dari 2 persamaan ini Kita akan menghitung masing-masing nilai X dan nilai Y Kita gunakan cara eliminasi untuk mengeliminasi nilai Y terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai X Maka disini kita kurangkan Dan didapatkan X sama dengan 34 Karena nilai X telah kita dapatkan yaitu nilainya 34 Kemudian kita substitusikan pada persamaan yang pertama Bisa juga pada persamaan kedua Tapi disini kita akan Mensubstitusikan pada persamaan yang pertama Untuk mendapatkan nilai Y Kita lihat X sama dengan 34 Ini kita substitusikan pada persamaan yang pertama Yaitu X tambah Y sama dengan 90 Kita ganti nilai X menjadi 34 Ditambah Y sama dengan 90 Maka untuk nilai Y itu adalah 90 dikurang 34 sama dengan 56 Dan disini telah kita dapatkan masing-masing nilai X dan nilai Y Yaitu X 34 dan Y sama dengan 56 Maka selanjutnya kita bisa menghitung pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada Pendapatan itu sama dengan 5000 X Yang mana 5000 X ini X untuk mobil ditambah 2000 Y Yang mana 2000 ini adalah biaya parkir motor Dan Y ini tadi kita misalkan dengan motor Dan kita ganti nilai X dan Y nya dengan nilai yang sudah kita dapatkan tadi Maka 5000 X 34 ditambah 2000 X 56 Maka pendapatannya adalah 170.000 ditambah 112.000 Sama dengan 282.000 Jadi pendapatan uang parkir dari kendaraan tersebut adalah sebanyak 282.000 rupiah Maka inilah penjelasan dari soal kita Sampai disini sobat 100 Paham ya? Jika sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar! Terima kasih telah menonton!